Intro Tahun 2008 Mas Heru itu lagi gencar-gencarnya atau seneng-senengnya Menggeluti hobinya sebagai seorang pemburu Pemburu dengan senapan angin ya Dan waktu itu Mas Heru itu punya seorang kawan Partnernya berburu itu namanya Mas Dani Nah kejadian ini dialami oleh Mas Heru sendiri itu sekitar tahun 2008 Berdua ya Mas Heru sama Mas Dani saat mereka itu sedang berburu Dan berburu itu di dekat rumahnya Mas Dani Anehnya itu seperti itu Dan ini bukan pertama kalinya mereka itu berburu disana Tapi udah beberapa kali atau bahkan udah berpuluh-puluh kali disitu Cuman baru malam itu Yang memang ada sesuatu kesalahan yang dilakukan sama Mas Heru Sehingga hal ini tuh bisa terjadi Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa Gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat Kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Termasuk buat kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror Terima kasih banyak Balik lagi ke ceritanya Mas Heru tadi Suatu malam Entah malam apa Entah tanggal berapa Gak tau Seingatnya Mas Heru itu Sekitar tahun 2008 Seperti biasa Sore harinya itu Mas Heru datang ke rumahnya Mas Dani Bilang Dan nanti malam kita di Ini yuk di kebun ini aja Katanya seperti itu Nah Mas Heru itu Sebenernya begini Dia berburu itu lebih untuk ke kesenangan begitu ya Bukan untuk dijual atau apa itu enggak Kesenangan bisa menembak sesuatu Nanti ya malamnya itu kayak digoreng atau apa Dimakan sendiri dimakan sama temen-temennya seperti itu Biasanya yang ditembak itu ya Ada kuntul Kuntul itu apa ya Istilahnya Mas Heru Kuntul itu yang binatang mirip kayak ayam Tapi kecil harinya itu cepat banget Atau kalau enggak memang Kalau memang ada itu kelinci-kelinci liar ya Lepasan dari warga terus beranak-pinak di kebun gitu Itu juga jadi sasaran berburunya Termasuk juga musang Cuman kalau musang Biasanya diusahakan sama Mas Heru itu Supaya ditangkepnya hidup-hidup Karena Mas Heru sendiri enggak makan daging musang waktu itu Jadi gimana caranya bisa hidup Jadi enggak pakai ini Termasuk juga nembakin burung seperti itu Malam itu Eh sore itu Mas Heru datang ke Mas Danikan ngajakin Dan nanti sore Eh nanti malam kita di Itu aja deh Yang kebun depan rumah kamu itu Boleh-boleh Jadi enggak Harus jauh-jauh kan Iya bener juga Mas Danikan Mas Danik pun menyetujui ya Dan waktu itu kurang lebih sekitar jam 8 malam Mas Heru udah datang ke rumahnya Mas Danik disana Dan Daninya juga udah siap-siap waktu itu Semuanya udah beres lah Perbekalan ada senter Ada senapan Ada pelurunya Ada cemilannya juga Begitu biasanya mereka itu akan hunting Itu dari jam 8 Maksimal itu jam 12 malam itu udah harus pulang Seperti itu Dan selalu bawa hasil gitu Entah cuman burung gitu Kalau burung kan di pepohonan kayak gitu juga Masih lumayan banyak lah Jadi enggak terlalu susah buat nyarinya Berangkatlah mereka Sekitar jam 8 lewat Menuju ke satu kebun Di depan rumahnya Mas Danik Jadi rumahnya Mas Danik itu Masuk ke dalam gang Dimana di depannya Mas Danik Tapi sebelah kirinya Itu adalah rumah terakhir Rumah terakhir yang jarang ditempatin juga Karena orangnya itu lebih cenderung di luar kota Di Jakarta sana Sesekali aja mereka pulang Nah disamping rumah itu Sampai mungkin 50 atau 60 meter ke belakang sana Itu udah kebun semua Dan kesananya Kedepannya lagi Depan lurusnya Mas Danik itu Itu ada berapa ratus meter Itu bener-bener masih kebun Campur aduk Ada pohon mangganya banyak Pohon randu juga ada Pohon kelapa juga banyak Pohon waru Pohon buah-buahan yang lain Seperti itu ya Mereka pun berangkat kesana Karena udah terbiasa Berburu disitu Jadi ya Mereka bawaannya tuh santai gitu Mereka gak mikir yang aneh-aneh Mereka gak mikirin binatang buas Kayak ular segala macem Toh Mereka kesitu tuh udah puluhan kali ya Dan memang Ada satu pesan Yang dibilang sama Mas Danik Ruk Kamu boleh berburu disini Kita boleh berburu disini Tapi pesan bahku Kita jangan pernah Masuk ke kebun yang disana Yang di pojokan Sebelah kanan Disitu itu kan ada Pagar bambunya Dan pagar bambunya itu Kondisinya sekarang Memang udah rusak Bisa atau Gampang dimasuki Sama orang Tapi kita Jangan pernah kesana Itu pesan yang bahku Seperti itu Ruk Sebelum meninggal Katanya begitu ya Dulu aku waktu kecil Sering kayak gitu kan Main-main Eh kamu boleh main di kebun Tapi kamu jangan main di kebun itu ya Awas Kalau main disana Tak cancang katanya Dicancang tuh Di ini ya Diikat gitu ya Maksudnya diikat Sebagai hukuman Jangan pernah kesana Pokoknya Kata si mbah itu Seperti itu Onji mbah Jadi itu kebawa Sampai Mas Danik besar Dan itu masih jadi pegangan Yang cukup Teguh Yang cukup kuat Supaya Aku gak boleh kesana Siapapun itu Yang jadi temanku Bermain di kebun ini Mas Danik sendiri Udah dari kecil main disana ya Itu gak boleh Sampai masuk ke Kebun yang itu Udah Berangkatlah mereka Mas Heru pun ngerti Waktu itu Cuman memang Pada prakteknya itu kan Biasanya bergeser gitu ya Karena kondisinya yang Memungkinkan Atau tidak memungkinkan Begitu Makanya orang itu Bisa berubah Kapan aja Berangkatlah mereka Memasuki kebun itu Mereka masuk itu Kesana kurang lebih Sekitar 50 meteran Cukup dalam Dengan berbekal center itu Tadi Jalannya juga Cukup tenang Sambil sorot-sorot Ke atas Begini Ada burung atau enggak Oh di pohon ini tuh Kemarin itu ada Tapi malam ini Kenapa Cuman berapa ekor ya Oh mungkin Pindah Kaliru Pindah kesana Kaliru Kesanaan lagi Pohon yang gede lagi Itu ada pohon mangga Kan disitu Oh iya bisa jadi Kalau enggak Di pohon warunya Seperti itu Mereka makin Masuk ke dalam Kesana Mereka sorotin itu Pohon kelapa Pohon Randu Dan Memang Mereka kan Biasa berburu Ke hutan Atau ke kebun Begitu ya Yang namanya Dikasih lihat Sesuatu Kayak Mungkin Kuntilanak Atau pocong Itu memang Sering banget Mereka itu Enggak sengaja Itu ngelihat Termasuk malam itu Malam itu Justru anehnya Begini Masuk kurang lebih Sekitar setengahnya Sekitar 30 meter Kedepan Mereka itu Udah dihadang Atau udah ditemuin Udah dikasih Lihat sama Sosok-sosok Kayak tadi Kayak kuntilanak Pas lagi Sorot-sorot Ke atas Gitu kan Apa namanya Ke ujung sana Senternya kan Senternya yang jarak Jauh Begitu Di Rimbunan Apa namanya Pohon bambu Disitu Mereka tuh Ngelihat ada Sesuatu yang putih Itu apa ya Dan ya Ya bukan apa-apa Itu paling kuntilanak Gitu Udah 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 lah Kita jangan bermasalah Sama mereka Gitu Oh iya Disorotin lagi Ke pohon randu Tadi itu Pun ada Kali ini Bukan di atas Tapi di belakang Pohon randu Disitu Dia kayak Mereka kayak Ngelihatnya tuh Cuman setengahnya Yang satu Yang satu ngumpet Yang satunya Ngelongok Begitu Kayak orang yang lagi Ngintip begini Mungkin matanya Cuman satu doang Yang ngelihat Seperti Udah Dan ada lagi Dan Oh iya bener ya Aneh ya Ruh ya Malam ini kok Kayaknya lebih banyak Dari biasanya Iya Yang penting Jangan pocong aja Pocong ribet Dia kan suka Iseng Suka ngintil Suka ngejar Ngejar Semoga bukan pocong Di 40 meter Atau hampir 50 meter Mereka masuk ke dalam sana Ada Pohonan pisang Memang pohon pisang kan Katanya identik Dengan yang namanya Pocong ya Jadi ada Banyak lah Beberapa puluh Pohon pisang yang gede Pohon pisang yang kecil-kecil Mereka tuh bingung awalnya Jadi dari kejauhan Dikiranya itu Pohon angka gitu ya Mereka gak ingat Betul Lokasi-lokasinya tuh Gak terlalu ingat Cuman tau Oh disini pohon pisang Tapi kadang juga lupa Dari kejauhan Sebenernya mereka tuh Udah ngeliat Itu dikiranya Loh itu siapa ya Yang ngebungkusin nangka Katanya begitu Jadi ada Ini loh Buah nangka Kalau udah mateng Kan suka dibungkusin Pakai waring ya Waring putih Nah Mereka pikir Itu adalah Bungkusan-bungkusan Pohon nangka Yang memang panjang-panjang Begitu kan Mereka pun cuek Saat mereka makin ngedeket Makin ngedeket Nanyakan si Heru sama Dani Dan Ini siapa dan Yang mau panen nangka Katanya seperti itu Mas Dani ditanyain Seperti itu Diam aja Dia ngelihatin Begini ya Tapi Gak berani Nyorotin Langsung bilang Sama Mas Heru Ruk Jangan disorot kesitu Wah kenapa dan Kenapa dan Aku curiga Disitu kan pohon pisang Itu bukan pohon nangka Oh iya Bener itu pohon pisang Terus apa Pohon pisangnya dikarungin Gitu Bisa jadi kan Kata Mas Dani Bisa jadi Kali mungkin Biar gak dimakanin Kalong Mereka makin deket Makin deket Dipastikan Ini apa sih Kira-kira Dan ternyata Itu adalah Kayak sosok pocong Tapi yang nekuk Ininya loh Nekuk kakinya Dua kakinya tuh Dipeluk begini Dan mereka tuh Pada bergantung Disitu Dan Ini bukan nangka Bukan pisang Dan Iya tau Itu pocong Gitu Ada berapa Ada enam Gitu Udah kita lewatin aja Kita lewatin Akhirnya dilewatin Mereka berdoa Bismillah Permisi Kami mau lewat Kami mau kesana Mau lurus Tapi cuman Dalam hati Bisik-bisik doang Yang ngomong keras-keras Mereka pun lanjut Kesana Udah pocongnya Tenang Disana gak ada Yang jatuh Udah biarin aja Pikir Mas Heru Seperti itu Sampailah mereka Di satu titik Disana Di deketnya Pohon bambu Di sebelah sananya Itu ada Pohon waru Juga yang diakini Disitu tuh Banyak burung Dan biasanya Disitu suka Banyak juga Musang yang lewat Kalau mereka Dapat musang Biasanya mereka Akan jual Itu Karena ya Adalah orang-orang Yang memang Membutuhkan Yang memang Menampung Daging-daging musang Seperti Coba Seiseng-iseng Cari burung Beberapa ekor Tapi yang agak Gedean ya Nanti biar Kita bawa pulang Kita goreng ya Dan ya Oke siap Kita fokus ke atas ya Ruyah Iya ke atas Boleh-boleh Nah Mereka pun mulai Berburu disana Mulai ngeliatin Ke atas Wah ini ada burung Beberapa nih Tapi jangan banyak-banyak Ruyah Nanti gak kemakan Sayang Kasian Biar mereka tuh Tetap berkembang Biak gitu Kita ngambil seperlunya aja Kata Dani Kayak gitu Ini juga pesen bahkuru Disini tuh gak boleh Kemaruk katanya Disini tuh gak boleh Apa ya Bahasa Indonesia nya Kemaruk tuh Nantilah ya Kok lupa ya Bahasa Ya pokoknya itu Gak boleh berlebihan Ngambilnya Astagfirullahaladzim Ini padahal Bahasa setiap hari Tapi kok lupa ya Udah Itu tadi ya Jangan Kebanyakan Ngambilnya Apa namanya Ini masih kepikiran Bahasa yang tadi Sorry ya Itu tadi Mas Heru pun Mengikuti Bener-bener megang Instruksi dari Mas Dani Gak boleh ini Gak boleh itu Gak boleh ini Gak boleh itu Baik gitu Itu masih tetap Dipegang sama Mas Heru Disana Di sebelah kanan Mas Heru tuh sempet Ngelirik Disorotin begini ya Ke arah Pagar bambu Yang rusak Nah disini nih Ini nih Yang gak boleh Sama Dani Gak boleh sama Mbahnya Dani Untuk dilewati Kita gak boleh Main kesana Kata Mas Heru Seperti itu Dalam hati Nah waktu itu Mas Dani Tiba-tiba bilang Ru Kamu tak tinggal Sebentar Gimana Ru Mau berani gak Katanya Emang kamu mau kemana Dan Aku kebelet Katanya Oh yaudah Terus emang Mau buang air dimana Ya aku paling buang air Di pojokan situ Atau dimana Nanti abis ini Aku balik ke rumah Ini doang Bersih-bersih Nanti aku kesini lagi Sebentar ya Oh yaudah Sana-san Nah disitu Mas Heru pun mulai Kegiatannya Dia mulai nembakin burung Dapet satu Kok rasanya kurang ya Ini kok burung Lumayan banyak Ternyata Dari tadi Ketutupan ini Dedaunan Wah ternyata Jumlahnya makin banyak Dan ini lumayan Gede-gede Itu apa ya Kayak burung-burung Mas Heru sendiri Gak tau Itu burungnya ukurannya Lumayan gede Cuman gak tau Itu burung apa Udah ditembakin lagi Dapet dua Sekali-kali Ngelihat Yang dipagar sana Lagi mau nembak Yang ketiga Tiba-tiba Mas Heru itu Ngedenger ada bunyi Kerosak gitu Kerosak dari Arah sebelah kanan Dia kan mikirnya Wah Jangan-jangan Musang nih Atau apa nih Disorotin sama Mas Heru begini Disorotin terus Dia mau Ternyata gak ada Apa-apa Dia mau Nembak lagi Ternyata Ngedenger lagi Bunyi Kerosak 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 Kali ini Lebih banyak lagi Jadi kayak mirip Sesuatu yang lagi Lari Cuman Di atas ini loh Tumpukan Dedaunan kering Begitu Kerosak Kerosak Disorotin lagi Begini Gak ada lagi Itu apa ya Gitu Ah bodo amat lah Aku mau nembak lagi Kali ini Lebih banyak Suaranya Kerosak Kerosak Kayaknya Lebih dari satu Mas Heru pun Penasaran kan Ini apa sih Sebenarnya Dicorotin lagi Begini Dalam Perlintasan Ininya ya Lampunya Dari kanan ke kiri Atau kiri ke kanan Kan cukup cepat Begini Sepintas Mas Heru itu Ngelihat ada Langkah Kaki Dan kaki itu Adalah kakinya Manusia Dari Posisinya Mas Heru Berdiri Disenterin Pake Lampu Center Mas Heru Yakin Ini tuh Kakinya Anak-anak Ini kakinya Anak-anak Tapi siapa Anak kecil Disini Dan jumlahnya Itu gak Satu Mas Heru Waktu itu Ngelihat ada Dua Jadi Jalan ke Di balik Ini ya Pager bambu Yang rusak Tadi Nanti ada yang Balik lagi Kesini Mereka Papasan Wah Ada dua Ternyata Mas Heru pun Penasaran Yang tadinya Mau nembak Itu diurungkan Ah udah nanti aja Bentar aku Penasaran Bocahnya Siapa Malam-malam Begini Main di kebun Pikirnya Mas Heru Seperti itu Mas Heru pun Melangkah Kesana Mendekati Pagar Bambu Itu Dideketin Pelan-pelan Sambil Disenterin Terus Begini Ke atas Sesekali Ke bawah Lagi Begini Di dalam Semak-semak Sana Itu ada Sesuatu Yang berat Wah Itu apa Nih Jangan-jangan Ngumpet Disana Pikirnya Mas Heru Seperti itu Wah Ini aku Harus Pelan-pelan Jangan Sampai Ya Jangan Sampai Mereka pada Kabur Bocah Kayaknya Mau pada Main-main Ini Lampunya Aku matiin Aja Aku Aku Nunggu Sebentar Biasa Mas Heru Kalau Misalnya Matiin Senter Dia Itu Akan Merem Sejenak Itu Buat Ngebalikin Ini Matanya Supaya Bisa Tetap Melihat Meskipun Kondisinya Gelap Mungkin Ini Bisa Dipraktekin Kawan-kawan Juga Seperti Itu Saat Kondisi Gelap Matanya Dipejamin Sebentar Nanti Kita Akan Melihatnya Lebih Terang Mas Heru Pun Melakukan Teknik Seperti Itu Dia Pun Berjalan Mulai Kelihatan Wah Ini Udah Mulai Kelihatan Jelas Dia Makin Ngedeket Kesana Ke Arah Pager Itu Tiba-tiba Sepintas Mas Heru Kayak Melihat Sesuatu Yang Bergerak Lagi Cuman Kali Ini Bukan Kaki Manusia Tapi Lebih Ke Binatang Mirip Kayak Kucing Seperti Langsung Senter Dinyalain Lagi Jebret Ternyata Itu Musang Musang Kalau Disenterin Begini Dia Kan Akan Nengok Matanya Kan Akan Mantulin Teralap Wah Musang Disenterin Terus Begini Biar Musang Penasaran Terus Dan Melihat Arah Senter Tadi Dengan Gerakan Yang Ala Pemburu Jangan Ada Suara Sedikit Pun Sementara Senapan Tadi Udah Standby Langsung Dipidik Musang Kena Ceder Kena Di Kepalanya Katanya Dan Begitu Kena Di Kepala Mungkin Karena Senapan Angin Pelurunya Kecil Tenaganya Gak Terlalu Kuat Juga Si Musang Tadi Meskipun Kena Kepalanya Dia Masih Bisa Lari Jadi Gak Meninggal Di Tempat Gitu Gak Dia Masih Sempat Bangun Meskipun Jalannya Peramat Cepet Terus Tiba Tiba Pelan Kayak Ya Beginilah Orang Yang Kayak Musang Yang Lagi Sekarat Begitu Dia Pun Jalan Masuk Masuknya Itu Kedalam Kebun Mas Heru Disana Sebenarnya Ingat Dhani Pesen Sama Aku Aku Gak Boleh Nyeberang Ke Kebun Sana Mas Heru Pun Nengok Kebelakang Gitu Ah Dhani Gak Ada Kalau Sebentar Ngambil Musang Gak Apa Kali Ya Aman Kali Ya Seperti Itu Mas Heru Pun Masuk Kesana Dan Dia Karena Lobang Ininya Apa Lobang Pagernya Itu Yang Kebuka Di Bagian Bawahnya Jadi Pager Tadi Tingginya Mungkin Se Hidungnya Mas Heru Cuman Di bagian Bawahnya Ada Yang Lobang Mas Heru Merobos Kesana Senapanya Tetap Di bawah Senternya Tetap Di bawah Tadi Dicari Musang Masih Masih Bergerak Tapi Bergerak Pelan Makin Ketengah Makin Masuk Makin Kurang Lebih Masuk Sekitar 10 Meter Dimana Disitu Ada Ketutup Semak Semak Di Deket Pager Juga Dia Masuk Kesana Dan Akhirnya Musang Tadi Berhenti Mas Heru Senternya Ditaruh Dia Emosinya Dia Pun Mendekat Gitu Ya Terus Senternya Ditaruh Nyorotin Musang Tadi Dipastiin Gitu Musang Ya Sudah Mati Takutnya Masih Hidup Terus Ngegigit Pegang Kepala Sama Bagian Deket Buntut Situ Wah Udah Mati Nih Udah Nggak ada Perlawanan Sama Sekali Airnya Dibalikin Gitu Kan Diperiksa Segala Macem Tadi Kenanya Dimana Sih Kenanya Itu Bener Bener Disini Ya Karena Tadi Kan Posisi Musang Nya Ngadep Ke Mas Heru Jebret Kenanya Tepat Di Jidatnya Musang Deket Hidung Situ Musang Tadi Udah Mati Cuman Begini Matiin Senter Alasannya Kenapa Mas Heru Juga Waktu Itu Nggak Tau Aku Juga Bingung Tiba-tiba Kok Aku Matiin Senter Gitu Ya Kenapa Entah Kenapa Aku Juga Nggak Ngerti Entah Aku Yang Matiin Atau Senter Itu Ada Yang Matiin Gitu Tiba-tiba Gelap Aja Tapi Fokusnya Mas Heru Waktu Itu Kemusang Yang Udah Mati Diambil Ekor Gitu Kan Dijinjing Ditarik Begini Baru Mau Narik Mas Herunya Mau Berdiri Bunyi Krosek Krosek Itu Dateng Lagi Sek 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 Kondisi Senter Mati Mas Heru Langsung Nyari Begini Dapat Begitu Dapat Langsung Dicorotin Bunyinya Itu Dari Depan Sana Depannya Mas Heru Jadi Arah Tengah Ini Ya Arah Tengah Kebun Itu Disorotin Begini Mas Heru Langsung Kejengkang Dia Kali Ini Bener Bener Ngerasain Yang Namanya Takut Dia Baru Pertama Kali Ngelihat Yang Namanya Mungkin Ya Makhluk Gaib Atau Memedi Yang Wujudnya Seperti Itu Jadi Itu Adalah Anak Anak Yang Seingatnya Mas Heru Karena Mas Heru Kan Begitu Dilempar Senternya Masih Kondisinya Ngadepnya Kesana Meskipun Tepat Lempeng Tapi Mas Mas Heru Masih Menghitung Ini Kurang Lebih Ada Sekitar 15 Orang Anak Mas Heru Fokusnya Ngitungnya Kakinya 1 2 3 4 5 Sekitar Ada 15 Dicorotin Akhirnya Diambil Senternya Dicorotin Lagi Keatas Begini Ini Anaknya Siapa Nah Disitu Mas Heru Baru Yang Namanya Kaget Jantungnya Mau Copot Katanya Bener Bener Waktu Itu Aku Lemes Banget Aku Nggak Jadi Mas Heru Ngelihat Di 15 Orang Anak Tadi Ada Satu Keanehan Yang Sama Semua Anak Itu Kepalanya Bukan Kepala Anak Bukan Kepala Biasa Tapi Sebagian Itu Adalah Kepala Binatang Ada Yang Kepalanya Musang Tadi Ada Yang Kepalanya Kucing Ada Kambing Ada Macem Macem Bener Bener Ini Apa Gitu Ini Apa Si Kalian Kok Anak Kecil Mukanya Seperti Ini Kalian Pakai Topeng Atau Apa Enggak Ini Enggak Mungkin Pakai Topeng Ini Beneran Anak Beneran Itu Nempel Mukanya Sama Lehernya Bener Bener Nempel Bagus Banget Ini Tuh Enggak Bener Ini Enggak Bener Ini Jangan Jangan Kenapa Alasannya Dhani Ngelarang Aku Masuk Ke Kebun Ini Kan Sebagian Itu Mungkin Sekitar Sepuluh Sepuluh Itu Mukanya Binatang Semua Dan Beda Beda Nah Ada Sisanya Itu Mukanya Kepalanya Masih Manusia Cuman Begini Di Bagian Depannya Sini Ini Tuh Enggak Ada Kulitnya Bener Bener Cuman Kelihatan Tengkorak Nya Doang Giginya Juga Kelihatan Dan Tengkorak Nya Bersih Warnanya Putih Jelas Banget Bener Tapi Masih Rambutnya Begitu Ada Yang Rambutnya Sedikit Agak Panjang Nah Anak Anak Tadi Itu Kondisinya Gak Pake Baju Dia Cuman Pake Ada Yang Pake Celana Pendek Ada Yang Cuman Pake Sarung Tapi Nyarung Nya Agak Keatas Cuman Sebatas Di Bawah Lutut Segitu Ya Kayak Gitu Dan Mereka Bajunya Kotor Kotor Semua Badannya Kotor Kotor Semua Bener Mas Heru Gak Tahu Ini Siapa Ini Apa Gitu Nah Sesaat Setelah Itu Tiba 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 Ada Bunyi Cik 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 Dari Belakang Ternyata Itu Adalah Dhani Dhani Langsung Megang Bajunya Heru Langsung Mas Heru Diseret Sampai Senternya Jatuh Senapanya Jatuh Musangnya Juga Lepas Gak Diambil Bener Bener Diseret Masuk Ke Kolong Tadi Kolong Apa Namanya Kolong Pager Itu Diambil Oh Ya Tadi Bahasa Yang Lupa Itu Rakus Maksudnya Itu Ya Allah Itu Aja Lupa Rakus Ditarikan Ditarik Ke Belakang Masuk Keluar Dari Kebun Tadi Terus Bukanya Dilepasin Tapi Ditarik Terus Bener Bener Diseret Kali Ini Bajunya Sudah Bunyi Bret Mas Dhani Bukanya Dilepas Dia Memang Dilepas Bajunya Cuman Ditarik Kali Ini Yang Ditarik Itu Tangannya Ditarik Terus Keluar Sana Sampai Kebun Bener Bener Katanya Di Bagian Atas Pantatnya Mas Heru Itu Sampai Lecet Parah Gitu Sampai Di Depan Rumahnya Mas Dhani Disitu Heru Itu Langsung Ditampar Sama Dhani Aku Udah Bilang Ruk Jangan Masuk Kesana Dan Maaf Dan Aku Nggak Sengaja Dan Sorry Dan Aku Udah Bilang Jadi Tanpa Alasan Apapun Kamu Nggak Boleh Kesana Dengan Alasan Apapun Itu Pokoknya Nggak Bisa Diterima Ruk Udah Ini Yang Terakhir Ini Bener Yang Terakhir Kamu Berburu Disini Jangan Pernah Lagi Berburu Disini Kalaupun Mau Berburu Ayo Kita Di Tempat Lain Tapi Jangan Yang Disitu Aku Udah Nggak Percaya Sama Kamu Dan Tenang Dulu Dan Biar Aku Ceritain Ini Biar Aku Ceritain Emang Tapi Gini Dan Aku Mau Cerita Tapi Nanti Tolong Kamu Jelasin Ya Tolong Kamu Jelasin Sisanya Bagaimana Apa Sebenarnya Yang Terjadi Kayaknya Kamu Memang Ngasih Tahu Seperti Itu Tapi Ada Hal Yang Masih Kamu Sembunyikan Ya Kamu Cerita Dulu Gimana Ruk Tadi Emang Kenapa Kenapa Kamu Bisa Masuk Kesana Mas Ruk Pun Menceritakan Dari Awalnya Dia Ngelihat Musang Tadi Di Deket Pager Bambu Itu Di Luarnya Setelah Dia Tembak Musang Itu Masuk Kedalam Sana Nah Setelah Itu Ya Udah Sayang Pikirnya Ada Nih Nggak Ada Aku Ambil Aja Dan Sorry Banget Ya Dan Ruk Aku Ngelihat Kamu Nembak Musang Dan Aku Ngelihat Kamu Ngejar Itu Tadi Tapi Aku Udah Teriakin Kamu Ruk Jangan Ruk Jangan Jangan Begitu Tapi Entah Kenapa Kamu Nggak Dengar Gitu Kamu Masuk Aja Celonong Kedalam Situ Sampai Akhirnya Itu Tadi Aku Ngeliatin Ada Sesuatu Yang Nggak Beres Disitu Aku Pikir Kamu Bisa Keluar Dengan Sendirinya Tapi Kamunya Malah Cemen Dikasih Lihat Begitu Malah Ngelam Ruk Nggak Kemana Lari Makanya Yaudah Buru Aku Tarik Untung Ada Aku Coba Kalau Misal Nggak Ada Lewat Sedikit Aja Kamu Tuh Bisa Ilang Ruk Maksudnya Gimana Dan Tolong Ceritain Dan Ini Bagian Ini Yang Memang Aku Belum Ngerti Dan Ruk Itu Tanah Yang Dipager Sama Bambu Itu Adalah Tanah Pesugihan Ruk Pesugihan Yang Belum Selesai Yang Belum Diputus Sama Pemilik Nya Ruk Itu Anak Anak Kecil Itu Adalah Tumbal Tumbal Ya Ini Gini Aja Enggap Paja Itu Perwujudan Dari Tumbal Tumbal Si Yang Punya Tanah Itu Yang Pesugihan Itu Sebelum Dia Meninggal Maaf Ya Kawan Kawan Bersin Dulu Tadi Nah Itu Perwujudan Dari Mereka Selama Oke Aku Ceritain Dari Awal Mungkin Agak Sedikit Membingungkan Dulu Ada Orang Pesugihan Orangnya Udah Mati Dia Selama Pesugihan Itu Numbalin Anaknya Sendiri Cucunya Sendiri Yang Memang Anaknya Itu Masih Ada Sisa Dia Hidup Terlalu Besar Kenapa Karena Tumbalnya Itu Mintanya Selalu Anak Anak Termasuk Anak Anak Pembantunya Anak Anak Tetangganya Itu Ditumbalin Semuanya Totalnya Itu Ada Belasan Berapa Kamu Ngitung Tadi Enggak 15 Aslinya Itu Ada 17 Yang 12 Eh Yang 2 Itu Masih Ngumpet Di Belakang Totalnya Itu Ada 17 Dan Entah Dari Dulu Sampai Sekarang Jadi Saat Ada Ditumbalkan Ini Menurut Pengakuan Simbahku Menurut Pengalamannya Simbahku Jadi Ada Satu Anak Yang Di bawah Kakinya Di betisnya Ada Tompel Anak Tadi Menjadi Salah Satu Tumbal Yang Diyakini Menjadi Tumbal Nah Simbahku Saat Ngelihat Anak Anak Itu Salah Satu Kakinya Itu Ada Tompelnya Dari Situ Simbahku Itu Tau Mulai Timbul Curiga Kalau Anak Anak Ini Itu Adalah Anak Anak Ya Bekas Tumbal Itu Katanya Seperti Itu Kata Mas Dhani Lah Terus Apa Hubungannya Sama Aku Ilang Ini Kata Simbahku Juga Aku Sendiri Juga Tidak Terlalu Tau Cuman Katanya Mereka Itu Suka Ngilangin Orang Mereka Itu Suka Ngambil Orang Dan Nggak Dibalikin Lagi Kalaupun Mau Balik Itu Agak Lama Biasanya Dan Harus Dipanggil Dulu Harus Dicari Dulu Kalaupun Ketemu Ya Orang Itu Bakalan Gila Ruh Wah Kok Serem Ya Dan Ya Makanya Itu Makanya Aku Wanti Wanti Ke Kamu Jangan Pernah Masuk Kesana Tapi Kamunya Kayak Gitu Susah Ya Sorry Dan Terus Gimana Lagi Dan Gimana Ya Itu Sebenarnya Sudah Ada Beberapa Orang Yang Hilang Disana Ruh Dari Aku Kecil Pokoknya Seingatku Ya Sampai Sekarang Itu Udah Ada Empat Orang 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 Itu Masih Hidup Semua Ruh Mereka Kondisinya Masih Gila Dan Itu Dicarinya Pun Lama Bisa Dua Minggu Tiga Minggu Tau Tiba Tiba Dia Itu Ditemuin Di Kebun Itu Ruh Sekarang Tanah Itu Punya Siapa Tanah Itu Sekarang Udah Nggak Ada Yang Punya Ruh Itu Udah Tanah Bebas Aja Tapi Ya Itu Tadi Tanah Itu Adalah Tanah Yang Bermasalah Ruh Anak 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 Semuanya Udah Meninggal Yang Bapaknya Meninggal Anak 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 Semuanya Udah Meninggal Ahli Waris Itu Nggak Ada Cuman Itu Tadi Sama Warga Kampung Sini Sering Dibikinin Pager Cuman Ini Karena Nggak Tau Abis Musim Hujan Kemarin Itu Belum Dibenerin Airnya Pada Lapuk Kayaknya Udah Dua Tahun Nggak Dibenerin Ya Jadinya Begitu Pager Harusnya Tadinya Rapet Kamu Nggak Bisa Masuk Kesana Kurang Lebih Seperti Itu Nah Jadi Aku Gimana Nih Aku Aman Nggak Dan Yaudah Alhamdulillah Insya Allah Kamu Aman Kamu Udah Aku Bawa Keluar Itu Katanya Kalau Misal Kamu Tadi Nggak Segera Keluar Kamu Bakalan Diseret Masuk Kedalam Sana Terus Yaudah Setelah Itu Kamu Nggak Bakalan Pulang Saat Dicariin Lagi Di Kebun Itu Kamu Nggak Bakalan Kelihatan Nanti Tiba Tiba Kamu Pulang Tapi Yaudah Kamu Sudah Pelonga Pelongo Katanya Seperti Yaudah Makasih Dan 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 Minta Ini Minta Obat Merah Oh Ya Obat Merah Sorry Tak Seret Tadi Soalnya Punya Juga Panik Mas Dhani Ngambil Obat Merah Mas Herunya Dibawa Masuk Ke ruang Tamu Diobatin Malam Itu Keperian Sampai Akhirnya Selama Kurang Lebih Sekitar Satu Minggu Mas Heru Itu Udah Nggak Berburu Lagi Dia Istirahat Dulu Karena Itu Luka Lecet Itu Di Bagian Punggung Bagian Bahwa Itu Lumayan Dalem Dan Itu Katanya Lumayan Perih Banget Nah Setelah Sumbuh Barulah Mereka Berburu Lagi Tapi Mereka Sudah Nggak Berani Berburu Di Lokasi Depan Rumahnya Mas Dhani Itu Ya Kurang Lebih Seperti Itu Ceritanya Salah Satu Cerita Dari Mas Heru Tentang Pengalamannya Hampir Menjadi Tumbal Gitu Eh Bukan Menjadi Tumbal Juga Tapi Hampir Mas Heru Selamat Terima kasih Mas Heru Udah berbagi cerita Terima kasih Juga Kawan-kawan Di rumah Udah Mau nonton Udah Mau dengerin Mohon maaf Kalau misalnya Ada sesuatu Yang gak berkenan Di mata Di hati Di telinga Kawan-kawan Semuanya Mohon dimaafkan Siapapun itu Semoga kita Selalu Diberi Kemudahan Dalam hal Apapun Termasuk Kemudahan Dalam hal Riski Siapapun Sekarang Yang lagi Sakit Semoga Segera Diberi Kesembuhan Siapapun Sekarang Yang masih Sehat Semoga Tetap Dijaga Kesehatannya Sekali Lagi Mohon maaf Sebesar-besarnya Sekali Lagi Terima kasih Sebanyak-banyaknya Jaga Kesehatan Kawan-kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax